Persi Kediri memulai latihan perdana dalam persiapan laga 1 2022-2023. Latihan perdana yang berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri ini digelar secara terbuka. Dalam sesi latihan pertama ini belum semua pemain Persi Kediri bergabung. Tiga pemain lokal, Bayu Oto, Fafa Mario, dan Danisa Putra masih absen karena cedera. Sementara dua pemain asing Atur Felix dan Renan Silva masih belum tiba di Indonesia. Wajah-wajah baru Persi Kediri yang terlihat di lapangan seperti Riyadno Abioso, Rahel Radiansyah, dan Emery Valdi, dan penjaga gawang Kurniawan Kartika Aji. Sedangkan pemain lama diantaranya ada Vitria Ridwan, Jim Kelly Sroyer, Faris Aditama, Yusuf Meilana, Rizna Prahala Benta, dan Arthur Irawan. Meski sebagian pemain baru berlatih bersama, namun antar satu dengan lainnya tampak mudah dalam beradaptasi. Mereka juga tak mengalami kesulitan dalam menerima materi yang diberikan oleh pelatih Javiarroga. Sebab masing-masing pemain telah menerima program latihan secara daring oleh pelatih sejak 4 Mei lalu, sehingga hari ini mereka tinggal mengaplikasikan di lapangan. Persi Kediri sengaja mengambil start lebih awal dalam persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023 yang rencananya akan bergulir pada akhir Juli mendatang. Persi ingin memperbaiki rekod dari musim sebelumnya yang hanya finish di urutan ke-11. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV Terima kasih.